Pernah sehat hukum Abdul Aziz yang mendampingi terdakwa Herdianto alias Herdi dalam perkara pembunuhan Kani Rumaf berkeyakinan kliennya tidak bersalah. Keyakinan Abdul Aziz didasarkan pada fakta persidangan yang telah digelar pengadilan Negeri Sorong pada Kamis pekan lalu. Dalam sidang tersebut, empat orang saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum mengaku tidak melihat kliennya terdakwa Herdi saat kejadian. Untuk memperkuat keyakinannya, Abdul Aziz akan menghadirkan sedikitnya dua orang saksi untuk meringankan terdakwa Herdi dalam sidang lanjutan besok. Kembali pada fakta persidangan, ada tiga orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, empat orang, itu tidak ada yang melihat secara langsung, klien saya melakukan apa yang dilakukan di dalam dakwaan jaksa penuntut umum itu. Jadi, untuk saat ini kami masih berkerja kini bahwa klien kami tidak terhebat. Kalau untuk saksi, masih mungkin sidang lanjutan mungkin jaksa akan menghadirkan saksi lain, tapi untuk kami juga, saksi meringankan nanti kami akan hadirkan. Paling sedikit dua. Sidang lanjutan perkara pembunuhan Kani Rumaf akan digelar besok, Kamis 30 Juni, dengan agenda mendengar keterangan saksi yang diajukan jaksa penuntut umum. Rencananya jaksa penuntut umum akan menghadirkan lima dari sembilan saksi yang diajukan dalam perkara ini. Tim Liputan Papua Channel Terima kasih. Terima kasih.